Halo selamat pagi Dari hotel yang saya tidur kacanya dibuka Yoi selamat pagi London Eits mari kita mundur dulu ke belakang Yoi akhirnya sudah sampai London Sekarang antri untuk naik kereta Pengen sosokan coba naik kereta Bisa kan naik taksi Cuma jarak hotel dari bandara itu jauh banget sejam Berarti kan bayar taksinya bisa jutaan Kalau Pound Sterling Jadi saya akan mencoba sosokan menjelajah naik kereta Yoi sudah di dalam keretanya Yoi udah sampai di transit yang pertama guys Gak tau kalau dari sini katanya masih harus Gak tau gue naik kereta lagi atau naik bus ya Gue lagi nunggu kereta lagi sekarang belum datang Agak ribet juga tadi Sempat bingung juga beli tiketnya yang disini Tapi tadi ditolongin sama orang di atas Jadinya bisa Akhirnya beli tiket tadi sempat bingung transit-transitnya Tapi sekarang udah ketemu nih Tinggal nunggu keretanya dong Terus langsung berhenti di King Cross Karena hotel saya ada di King Cross Akhirnya sampai juga di King Cross nih guys Gue tinggal nyari hotelnya dimana Tapi kayaknya kalau dari stasiun gak begitu jauh Gue bisa jalan kaki kali ya Coba gue buka map dulu gue boleh lihat ya Yoi kalau dilihat dari map gak begitu jauh sih Kan gue disini Hotel gue disitu Tuh nyeberang kesitu Tara sana Berarti hotelnya kurang lebih ada di seputaran sana Kayaknya hotelnya tuh Yoi nampaknya gue ada di Arah yang tepat ini hotel-hotel semua ini Yah Gak kelihatan tuh Tapi ini udah hotel-hotel semuanya Akhirnya sampai juga ini dia hotel gue Wardonia Hotel Yoi Oh iyi go kill Sekarang sampai Hotel begini guys Tidak ada lift Harus naik langkah Pagi juga nih Wah Pagi satu lagi ya Karena ini masih Nomor 2 304 Jadi masih naik lagi Anjing Let's go Anjing Yoi Akhirnya sampai juga Capek juga ya Bawa koper sih anjing Padahal tangganya pendek-pendek Tapi karena bawa koper jadi capek banget ya Akhirnya sampai kita Ini dia Disini guys Ini dia kamar gue Tidak mau buat Mana ini lampunya Oh ini dia Kecil banget Tuh segini doang nih Kecil juga ya Tuh Ini sholatnya bagaimana nih Ini apa nih Untung gak ada nyamuk nih Tidak ada AC Harus Buka kaca aja tidur ya Wah ini kalau ada orang loncat Gimana nih Orang masuk nih Oh gak ada Gak bisa WC nya mana WC nya Oh segini doang Wah ini dia WC nya guys Wah Gak 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 Ya itulah WC Ini boker nya begini Set Shower Sop Mantap Halo selamat pagi Dari hotel yang saya tidur Kacanya Dibuka Selamat pagi Selamat pagi Lante Sudah british Who are you Excuse me I can't speak bahasa I'm sorry I'm from indonesia 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 is so far So far from this town Bali 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 Anjing lah Lo istrinya patra Lo bel Angsi Kita mau ke GBK ya Kita mau ngecek Emirates Stadium rumputnya udah standar FIFA atau belum Iya Karena kalau belum mungkin Gobernur London Mau nyapres Globlok I think Patu sih bener Katanya New Balance Mek This is What London people about everyday bro Wih Lokal Lokal ya Ha Can footwear dong Ha Tony Adams Dennis Werka Ha 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 He Ha He 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 London Joke Jadi Dulu Tiri Henry ini orang miskin terus dia pergi berlayar pas pulang sukses ibunya bilang Henry terus dia nggak ngakuin ibunya kira ibunya marah dan Henry dikutuk jadi batu makanya jangan durhaka jadi anak ya ya Allah kita nggak atur yang dipakai ke dalam ya nggak usah ya klub jago jaman dulu mah nggak usah lah sekarang bukannya lagi jago nih nanti marah kok Justin lu jago juara nggak iya bener juga UCL aja nol piala ya kalau bilang jago nol beraitan juga jago UI abis beli tiket Inggris lawan Australia friendly tiga betapa berlokil revolution festival the school of communism gila datang lu pat kelas ini pat ya ini kayaknya serame pesta pora lah ya iya pasti lah serame pesta pora jelas tapi ada London NFL games yoi tadi sama Patra pengen foto di stadionnya Tottenham nih belakang tapi masalahnya disini tidak ada yang ikonik kayak tadi Arsenal tidak ada apapun yang ikonik gitu emang stadion aja stadion aja nih pat ya stadion gitu dong nggak ada yang ikonik kita mau foto dimana gitu emangnya juga klub bola nggak punya karakter ya oh nggak punya piala gini foto disini nong tadi udah bisa ya ya Allah ya Allah Liverpool tempat Liverpool kemarin dicurangi nih yang dikasih 2 kartu merah kan ini nih ush gila ini gokil gokil jadi hari kedua ini gua berangkat sendirian ke Stamford Bridge ke stadionnya Chelsea karena Patra tidak mau ikut Patra lagi nemenin Irena istrinya untuk belanja gitu di apa Boromarket gitu ya jadinya saya sendiri aja kemarin kan sudah ke Arsenal sama ke Tottenham cuma kalau yang ini gua tuh pengen banget ke Stamford Bridge nih gua tour tour stadion yoi guys sudah sampai guys yoi yoi yoks bahaya bahaya teman-teman yoi next match day tuh mantap yoi tim-tim papan bawah kalau buat sekarang ya ini Lord gua Lord Mutri Kokil idola Coach Justin nih stadium tour dan museum ada disana mantap yoi untuk stadium tour dan museum malisingnya segini yoi yoi gua lagi nunggu sepul menitan lah karena jadwal yang tour gua masih sepul menit lagi tadi dikasih ini stadium tour luar 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 duar luar dimana lu dari Indonesia? kamu fan Chelsea? tidak benar aku fan AC Milan ya tentu dan Tiago Silva dari AC Milan juga kan? Persevchenko bermain di sini ya Jiru sekarang sekarang Jiru dan suka mencari suka mencari sekarang dan polisik kamu pernah ke San Siro? ya tentu ini sekitar double tapi stadium pemerintah San Siro ini independen ini lebih dari bahasa Inggris luar biasa saya fan Chelsea 5 tahun saya sudah datang selama 21 tahun sekarang saya suka mencari yoi rumputnya sekali teman-teman tadi juga sembari ngecek apakah rumputnya sudah standar Viva atau belum karena kalau belum standar Viva ini digulung ini rumput Sanford Bridge ini kalian sudah lakukan teman-teman selamat menikmati 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 one more time selamat menikmati 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 the state gitu, tapi gue take off your pants and jacket itu, nah kalau lagu yang bikin gue pengen belajar main gitar itu, create my sacrifice, gila tapi Blink ini tuh band yang gue harus tonton sebelum gue meninggal coy, tadi list pertama tuh sleep note, tapi sleep note akhirnya main di Indonesia kan, cuma kalau Blink kita gak tau kapan main di Indonesia gitu tapi ini Blink itu adalah band yang harus gue tonton sebelum gue mati coy, gue sempat sedih tadinya Mark Hoppus itu kena kanker, gue kira kayak udah gak bakal gue seumur hidup gue nonton Blink 1 ID itu gak mungkin karena Mark Hoppus sakit kayaknya udah mau meninggal Mark Hoppusnya, eh tiba-tiba beliau sembuh, dan akhirnya ngadain world tour bahkan spesialnya adalah Tom Dilong balik lagi dan mereka bikin lagu One More Time yang bikin kayaknya semua pencinta Blink nangis gitu ya, liat video clip itu, tapi yang gue kira Pak Hoppus tuh udah gak bakal konser lagi gitu karena kanker, tapi tiba-tiba beliau sembuh dan akhirnya bisa konser gitu wah saya tidak bisa berkata-kata lagi teman-teman ini tuh pengalaman tidak bisa dilupakan seumur hidup gue dan kayaknya ini udah udah gak ada konser yang gue kejar-kejar lagi sih udah sekarang udah gak ada sih ya gak ada, udah gak ada konser kecuali Nirvana ada lagi kan gak mungkin ya The Beatles ada lagi gitu tapi kayak gak udah gak ada sih udah gak ada konser yang mau gue tonton lagi habis ini Yumi melahirkan udah gue punya anak terus habis itu gue berkeluarga jadi nonton Blink di London ini adalah liburan gak, kalau liburan mungkin ada sama Yumi sama anak gue pasti ada liburan lah tapi ini ini adalah terakhir kali gue liburan sendirian ngejar konser bener-bener kayak gue kayak kembali lagi masa bujang masih muda gitu ini bener-bener ya terakhir udah terakhir udah gak ada lagi udah yang kayak gini-gini ngejar konser sendirian kayak bener-bener kayak bujangan lagi gitu kayak masih muda udah beda banget ya dulu pas dengerin masih bocah SMP sekarang udah udah mau punya anak udah mau udah berkeluarga udah nikah umur juga udah gak muda udah 3-4 gila oh iya sebelum vlog ini udahan ya ya thank you udah nonton vlog kali ini juga sebelum vlog ini udahan akan ada ini lagi sih kayak gue gue nonton sama Patra nonton pertandingan persahabatan Inggris lawan Australia di Wembley Stadium mungkin sebelum mudahan gue akan masukin cuplikan dari handphone juga karena gue gak bawa kamera lagi-lagi takutnya ditahan sama security jadi akan ada cuplikan gue nonton pertandingan di Wembley Stadium Inggris versus Australia ya thank you udah nonton vlog London kali ini buat kalian semoga yang ngefans sama Blink semoga bisa nonton juga suatu hari nanti atau kejar ada masih ada yang paling deket sama Indonesia ada Australia 2024 semoga kalian kesampaian thanks for watching and don't forget to like comment and subscribe enjoy masa muda kalian dan kejar terus apa yang kalian cita-citakan ya section gue itu 1-1-2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati kata-kata mal virtue selamat menikmati no kabar se battlefield se exchange selamat menikmati yoi pertandingan inggris lawan australia sudah dipulai teman-teman di belakang gawang spotnya lumayan oke lah jadi tadi kan gue duduknya di belakang gawang situ gue liat orang-orang sini banyak yang tiba-tiba masuk-masuk gitu duduk-duduk aja karena mungkin nih friendly match jadi lebih penjagaannya lebih santai gitu iseng aja iseng coba masuk ke bagian tengah nih kan sekarang gue ada di tengah nih ini deket banget gue sekarang terus gue iseng aja masuk gitu ternyata mungkin karena friendly match jadi kayak gak ada pemeriksaan apa-apa jadi gue masuk duduk dan banyak banget kursi kosong disitu Jude Bellingham Bellingham deket banget disitu wah rejeki atak dan istri saya nopoknya menurut selamat menikmati selamat menikmati ya pemain England sudah balik lagi ke lapangan jadi semoga ada gol ya di pertandingan bersama tadi ini selamat menikmati 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 selamat menikmati